Intro Satuan patroli jalan raya di telantas Polda Metro Jaya menilang kendaraan yang tidak sesuai aturan lalu lintas. Dalam razia ini polisi mengamankan dua orang yang berada di dalam mobil. Selain itu polisi juga menyita surat kendaraan beserta surat izin pengemudi yang diterbitkan oleh negara kekaisaran Sunda. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya kini tengah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sementara pengemudi mobil terancam dikenakan pasal 280 tentang surat-surat kendaraan dan pasal 288 tentang nomor polisi yang tidak sesuai. Sementara pengemudi mobil terancam dengan denda 500 ribu rupiah. Dengan menitip papan kayu, pemudik yang didominasi warga Pulau Ras Mandura ini satu persatu naik ke perahu tradisional dini hari tadi. Tidak adanya petugas dari kepolisian air maupun kesiah bandaran di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur ini. Membuat pemuatan penumpang dan sepeda motor ini leluasa menuju kapal kayu yang seharusnya untuk muatan barang. Selama lima jam perjalanan, penumpang dewasa maupun balita harus berbagi dengan barang sembako. Mereka juga terpaksa tidur di atas kapal yang tidak memiliki atap. Insiden ini terjadi di desa Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian berawal ketika sang istri berpamitan untuk berbuka puasa bersama di kampung sebelah. Sang suami yang curiga diam-diam mengikuti istrinya, menemukan istrinya sedang bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya. Suami mendobrak pintu dan langsung berteriak dan memanggil warga sekitar ke lokasi. Warga yang datang langsung menghakimi dan menelanjangi dan mengikat keduanya. Keduanya kemudian diseret keluar rumah dan menjalani hukuman adat setempat dengan cara dinikahkan saat itu juga. Satu hari jelang larangan mudik, pemotor memadati ruas Pantura Waru, Peleret, Cirebon, Jawa Barat. Sebagian besar rombongan pemotor yang melintasi pantura dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik mengaku nekat pulang kampung dengan motor dan lebih awal agar terhindar dari penyekatan. Inilah kecelakaan maut yang melibatkan dua bus antar kota di ruas Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan mengakibatkan dua orang tewas di lokasi kejadian, yakni sopir dan kernet bus POD di Jaya yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sedangkan kasusnya ditangani unit laka lantas Polres, Purwakarta. Terima kasih. Terima kasih.